Di sini dikubur 180 orang. Ada 4 lubang di sini, 4 lubang besar. Jadi setiap lubang isinya 45 orang. Nah, coba yang tempat yang tinggi ini. Mereka di zaman 65 itu dituduh orang PKI. Kenapa? Teman-teman saya yang begitu menurut saya tidak bersalah. Kok dibunuh begitu saja? Saya diperiksa, tidak percaya mereka. Kalau saya ini cuma anggota lekra. Yang pada waktu itu memang membuat lagu-lagu rakyat untuk membangkitkan petani. Dekon ikutuhu, wejangane beceh, angin misaratang nanggulangi ekonomi. Artinya, dekon ikutuhu. Jadi dekon itu memang betul-betul suatu wejangan yang oleh Bung Karno sangat baik gitu. Jadi dengan bahasa Bali dibikin di aransemen oleh teman-teman kita dari lekra. Kalau kita tidak mengekuya, ya risikonya memang disiksa gitu. Dipukulin, namanya setrum, surat rokok. Ya macam-macam lah. Jadi lama-lama kita juga kan manusia biasa tidak tahan lah terhadap pukulan-pukulan itu. Ya sudah, anggota PKI ya sudah, anggota PKI ya jadi itulah penyiksaan-penyiksaan yang sangat berat terjadi di penjara. Sehingga saya ditahan sampai 12 tahun. Seanak pun, saya punya anak seperti tadi Mas Liat. Itu pun tidak bisa sekolah dengan baik karena dikatakan anak PKI. Kan di situ datangnya. Jadi orang yang keluar dari penjara, ini orang yang tidak betul, terus tidak perlu dihiraukan, jika perlu di... Tidak usah diajak ngomong dan lain sebagainya. Tidak usah diberikan kesempatan. Nah, di situlah saya merasa... Merasa tertantang, merasa jengah bahwa saya harus hidup. Makanya saya menunjukkan. Pertama saya... Pelihara ayam. Pelihara ayam di rumah. Terus pelihara babi. Di bawah ayam saya kasih babi itu. Jadi kepingin menunjukkan bahwa saya bisa kerja. Jadi lama-lama ya... Ya mungkin karena itu saya diterima di lingkungan masyarakat. Tidak apa-apa setelah saya sedikit berhasil. Baru mulai belajar... Pertukangan gitu. Apakah ini juga memaju Bapak untuk... Ibaratnya membuat yang terbaik gitu dalam hidup ini? Pasti, apa yang saya kerjakan sekarang ini... Memang terbukti menghasilkan hal yang baik. Artinya teman saya sama dengan cara berpikirnya saya gitu. Sehingga memang bisa dibuktikan bahwa... Teman-teman saya dulu itu menurut saya sama sekali tidak bersalah. Terima kasih telah menonton!